Intro Hai kalu, semoga bakal lihat semuanya dan senang sekali ya di siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman dan di video kali ini, ini juga by request yang dari kemarin nanyain ke saya kok ramah banget nih, lama nggak meramalkan Denny Canan gitu oke, saya akan meramalkan tentang Denny Canan gitu ya bagaimana ya, ini sih lebih ke personal ya nggak Denny sama ini, Denny sama itu dan lain sebagainya nanti kita akan lihat, menurut kartu-kartu saya yang jelas tentang Asmara tapi sebelum saya mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya karena setiap marinya saya akan upload terus teman-teman dari jam 10 siang maupun live di malam hari ya kalau live waktunya tidak menentu tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel Youtube saya oke, saya tunggu teman-teman ya dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian ya pengen diramalkan pribadi ke saya pengen curhat-curhatan langsung tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rejeki atau kan lagi PDKT lagi dekat sama seseorang pengen diramalkan ke saya silahkan DM ke saya, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya yang gak punya Instagram silahkan kalian bisa WA juga di nomor di bawah sini ya di 0878 9947 1009 sekali lagi di 0878 9947 1009 ya yang pengen curhat-curhatan juga silahkan tentang problem hidup kalian, keuangan, usaha kok aku mau buka usaha nih habis ini kira-kira apa yang cocok kok aku sama pasangan aku kira-kira gimana gitu ya silahkan DM atau WA ya dan nanti kita akan mulai setelah kalian subscribe saya akan meramalkan teman-teman ya bagaimana nih Denny Canan tentang asmaranya ya karena dari kemarin banyak sekali yang request ke saya ya nanti kita akan lihatkan karena kalau ramalan artis itu saya sesuai request yang terbanyak kalau yang request baru 1-2 orang saya pasti gak akan membuatkan videonya kecuali udah banyak pasti saya akan membuatkan videonya ya dan ini lebih banyak request sodiak-sodiak teman-teman ya dan kalian yang punya sodiak-sodiak kalian pengen lihat diri kalian juga bisa di youtube saya ketik Marcel Wenz misalnya sodiak kalian Taurus, Marcel Wenz pasti Taurus gitu ya Marcel Wenz pasti Scorpio gitu sesuai sodiak kalian ya oke nanti kita akan lihatkan dari kartu-kartunya sorry teman-teman aku lagi agak bindeng ya karena suasanya disini lagi gak menentu jadi agak flu teman-teman ya suaranya oke nanti kita akan melihatkan asmaranya Denny Canan bagaimana update-an terbaru nih ya 2023 ini bentar lagi gak kerasa aja udah mau masuk pertengahan gitu ya saya atur dulu kartunya teman-teman nanti kita akan lihat di kartu yang pertama tentang asmaranya Denny Canan gitu ya tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil di kartu yang pertama ya jadi kartu yang pertama untuk asmaranya disini ada simbol King of Cup ya seorang raja memegang piala raja duduk di singgah sana dan dia memegang piala piala adalah simbol suatu prestasi atau simbol suatu perasaan ya intinya kalau saya lihat sih pada dasarnya menurut rawangan saya ya gak akan lama sih Denny Canan itu akan ada tanda pernikahan gitu ya bisa juga lamaran dulu bisa juga tunangan dulu bisa juga publikasi gitu ya intinya kalau aku bilang sih gak lama ya memang secara waktu tidak bisa dilihat secara tahun menit detik jam berapa gitu harus ini harus itu enggak tapi yang jelas menurut gambaran saya gak lama akan ada berbaiklah untuk asmaranya Denny Canan gimana pun juga setiap orang pasti pengen yang namanya nikah gitu ya setelah suksesan seseorang ya memang orang sukses itu jadi suatu impian tapi nikah itu menjadi suatu pelengkap juga dalam rumah tangga ya jadi gambaran saya Denny Canan ini gak lama lagi gambaran saya disini ada simbol piala ada harapan untuk bisa nikah gitu ya ada tanda-tanda pernikahan lah kita tunggu aja ya doakan aja lah ya semoga seperti itu tapi gambaran saya sih mudah-mudahan gak lama ya karena ada simbol cups disini ya nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya di kartu yang kedua menurut kartu saya akan ada simbol apalagi tentang asmaranya Denny Canan karena di kartu yang pertama ini simbolnya positif ya siapa sih yang gak pengen nikah gitu ya semua orang pasti pengen nikah ya ketemu sama orang yang benar-benar tepat sama orang yang benar-benar cocok oke saya coba dulu kartunya di kartu yang kedua bagaimana di kartu yang kedua untuk asmaranya Denny Canan di update-an saya tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang kedua ya disini ada kartu six of one yang memang terasa sekali ada pro kontra dan lain sebagainya gitu ya pro kontra jadi banyak sekali ya orang-orang yang menjodohkan atau yang ngomong gitu mungkin fansnya DCHA akan ngomong oh mendingan sama happy asmara aja gitu dia lebih baik, lebih ini, lebih cute, lebih lucu, lebih cocok dan lain sebagainya tapi ada juga yang sama bela bonita aja deh gitu karena di video klipnya kok rasanya kayak bagus gitu ya kan semua tergantung Denny Canan-nya sendiri ya gimana pun juga kita sebagai penonton, sebagai fans kita hanya mendoakan aja yang terbaik tapi gambaran saya disini pro kontra-nya terasa jelas dan itu menurut gambaran saya juga tidak akan mempengaruhi Denny Canan untuk berubah pikiran dan lain sebagainya tidak juga kalau menurut gambaran saya ya kalau misal udah satu ya sudah lah kalau gambaran saya sih ketemu yang cocok, ketemu yang kliknya dulu gitu loh teman-teman ya jadi gambaran saya di kartu yang kedua ini intinya kita mendukung saja ya karena disini simbolnya jelas sekali ya ada seseorang berkuda dan banyak prajuritnya yang sedang mendukung di simbol kartunya seperti itu jadi kita mendukung aja apa yang dipilih Denny Canan gitu pasti yang terbaik dan pasti yang cocok karena yang menjalani hidup kan mereka gitu ya karena yang menjalani rumah tangga kan juga mereka jadi mereka yang Denny Canan-nya sendiri yang harus bisa menentukan gambaran saya seperti itu tapi terawangan saya sih orang dekat aja di kartu saya yang kedua gambaran saya orang dekat aja bukan orang yang jauh bukan gitu ya luar pulau gitu misalnya enggak gitu gambaran saya sih ini jelas sekali orang dekat orang terdekat gambaran saya seperti itu ya nah nanti kita akan datang di kartu berikutnya lagi ya untuk lebih jelas dan lebih detailnya lagi bagaimana untuk asmaranya tapi sebelum saya lanjutkan saya akan infokan dulu teman-teman buat kalian yang pengen curhat ke saya ya pengen konsultasi juga secara pribadi kok mau nanya aku sama pasangan aku cocok enggak kok aku sama dia bakal nikah enggak gitu ya silahkan kalian bisa DM ke Instagram saya di atmarcelwen ya dan jangan lupa di follow juga Instagramnya yang enggak punya Instagram bisa WA di 0878 9947 1009 sekali lagi ya di 0878 9947 1009 ya lanjut di kartu berikutnya tanpa berlama-lama yang saya lihat di kartu ketiga ini ada kartu Seven of Pentacles ya 7 poin mas ini menandakan bahwa karir yang meningkat karir yang melejit ya karena kalau saya bilang sih setelah apa ya April ini kayaknya hidupnya semakin banyak tawaran gitu ya semakin banyak job manggung di mana-mana tapi ya tidak lain dan tidak bukan namanya orang berkarir berkarya ya salah satu tujuannya adalah untuk ada kebahagiaan di rumah tangganya nanti untuk anak-anaknya mempersiapkan lah kalau saya lihat Denny Canan itu sudah merencanakan sesuatu yang indah di masa depan nanti gitu ya untuk rumah tangganya makanya sekarang berkarir dulu gitu mungkin masih ada impian-impian Denny Canan yang sampai sekarang ini belum tercapai makanya ingin merealisasikan dulu nanti kalau sudah direalisasikan baru akan married gitu akan punya anak punya rumah tangga dan lain sebagainya karena kan pemikiran orang beda-beda ya siapa tahu nanti setelah punya anak jadi sibuk sama keluarga gitu kan jadi ngurangi job dan lain sebagainya kan sering terjadi seperti itu teman-teman makanya kalau saya bilang sih Denny Canan sekarang ini lagi fokus sama karir dan sama tujuannya gitu ya ada sesuatu hal yang harus ditempuh dulu gitu ada sesuatu hal yang memang harus dicapai dulu baru married gitu gambaran saya seperti itu tapi terawangan saya sih nggak lama ya nggak lama menurut gambaran saya ya tapi intinya ya dari kartu ini kesimpulannya positif ya orang terdekat yang saya lihat yang akan jadi judulnya Denny Canan ya mau siapapun itu mau happy, mau bela, mau yang lain dan lain sebagainya yang penting kita dukung aja ya sebagai fans, sebagai penonton kita doakan yang terbaik aja semoga bisa mendapatkan yang cocok ya sekali buat sumur hidup dan juga karirnya semakin gemilang di kemudian hari ya yang kemarin penasaran yang kemarin nanya-nanya tentang asmaranya Denny Canan udah saya bacakan ya please kalau kalian komen nggak usah apa ya ada pro kontra lah gitu ya kita dukung aja gitu toh yang menjalani kan Denny Canan sendiri kenapa sih kalian yang harus repot kenapa kalian yang harus ribet ngurusin ini dan itu dan lain sebagainya kita doakan aja yang terbaik cukup itu aja teman-teman ya jadi penikmat musiknya aja yang lagi nge-hits-nge-hits sekarang gitu ya kan musiknya bagus-bagus buat Denny Canan nggak lagu-lagunya kan oke yang jelas jangan lupa subscribe juga teman-teman dan buat kalian yang belum puas pengen konsentrasi pribadi ke saya juga tentang diri kalian tentunya ya kalian punya problem kehidupan masalah asmara, karir, rejeki, keuangan silahkan DM ke Instagram saya dietmarcelwen yang pengen surat-suratan tentang problem hidup kalian dari A sampai Z mungkin kalian penat mau cerita ke siapa gitu ya silahkan DM ke Instagram saya dietmarcelwen jangan lupa di-follow juga Instagramnya ya yang nggak punya Instagram silahkan WA di 0878-9947-1009 dan jangan lupa subscribe sukses selalu buat kalian semuanya semoga kalian bisa meraih apa yang kalian intikan nama saya Marcelwen sampai jumpa di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax